Halo guys, balik lagi sama gue Sanzul VK. Di video kali ini akan gue bahas iPad Pro dengan chipset M.2 yang ukuran 11 inch, generasi keempat, dibeli di tahun 2024. Apakah layak untuk dibeli? Jadi, untuk mengetahui semuanya, kalian wajib simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Di tangan gue sudah ada iPad Pro yang chipset M.2 ukuran 11 inch, seperti ini besarnya 11 inch, generasi keempat. Ya, iPad ini adalah iPad yang masih spesifikasi tertinggi di antara lini-lini iPad lainnya, karena iPad Pro ini memiliki 2 varian ukuran, yaitu 11 inch dan 12,9 inch. Meskipun secara spesifikasi ada perbedaan sedikit banget antara 11 inch dan 12,9 inch ini. Tapi karena gue nyamannya ukuran yang 11 inch, jadi gue beli yang 11 inch. Kenapa ada pertanyaan worth it atau tidak dibeli di tahun 2024? Padahal ini adalah spek tertinggi. Nah, ini ada jawabannya di video ini. Tapi, sebelum gue kasih jawabannya, gue mau kasih tau spesifikasi yang ada pada iPad Pro dengan chipset M.2 dan ukuran 11 inch ini. Pertama, iPad Pro ini memiliki ukuran 11 inch dengan layar Liquid Retina Display. Ditambah, iPad Pro yang sama gue ini sudah memiliki ProMotion 120 Refresh Heart. Dan ada Face ID-nya juga di bagian atas ini untuk iPad Pro-nya dengan 4 speaker, ya. Di bagian sisi sini, sisi sini, sisi sini, dan sini. Kalian bisa lihat di B-roll-nya, ya. Kalau buat temen-temen yang membeli seluler atau Wi-Fi plus seluler, iPad Pro ini sudah mendukung 5G. Tapi, kalau yang sama gue ini Wi-Fi only atau Wi-Fi aja, itu kenapa ini gue beli unit inter aja. Karena, bagi gue, iPad kalau Wi-Fi only, nggak perlu harus unit resmi. Better, unit inter pun nggak apa-apa. Kayak gitu. Dan ini yang sama gue, unit inter, Wi-Fi only. Alias, tidak sama selulernya. Karena gue nggak terlalu perlu-perlu banget bagian seluler di iPad. Lalu, iPad Pro ini juga mendukung Magic Keyboard dan mendukung Smart Keyboard Folio. Serta, Apple Pencil-nya mendukung Apple Pencil Generasi 2 dan Apple Pencil yang USB-C. Tapi sebenarnya lebih canggih Apple Pencil 2 sih, menurut gue. Varian storage yang ada pada iPad Pro ini 128GB hingga up to 2TB. Sesuai request temen-temen mau belinya yang mana. Tapi catatannya, ada perbedaan nih. Karena iPad Pro ini menggunakan chipset M2, di mana dibekali dengan 10 core GPU dan 16 core neural engine, sebenarnya ada perbedaan varian. Kalau kalian memilih yang 128GB hingga 512GB storage, itu RAM-nya 8GB RAM. Tapi kalau kalian membeli varian iPad Pro yang 1TB hingga 2TB, itu memiliki varian RAM 16GB RAM. Jadi, disitulah perbedaannya. Buat temen-temen ya, jangan sampai bingung. By the way, kalau yang sama gue ini, yang 128GB, alias yang paling kecil aja cuy. Gue sih nggak perlu-perlu banget. Karena sejujurnya, iPad Pro ini gue gunakan untuk ngedit Reels ataupun TikTok. Kalau untuk YouTube gue, paling ini digunakan buat grading. Sisanya di Mac Mini gue, yang belakang ini. Kayak gitu. Lalu untuk spesifikasi kameranya ini, dibekali dengan 12MP untuk wide camera dan ultra-wide kameranya di 10MP. Jadi, karena ini dual camera, kalau kalian memperhatikan ini tuh dual camera untuk kamera belakangnya, di mana dia memiliki spesifikasi seperti tadi udah gue sebutkan. Tapi lagi-lagi, karena gue tidak terlalu berhubungan dengan kamera yang ada pada iPad, jadi gue nggak terlalu mementingkan spesifikasi kamera. Yang penting di chipset, kalau menurut gue. Karena memang gue pribadi menggunakannya beda. Tapi kalau buat temen-temen yang memang perlu kamera, patut dipertimbangkan. Untuk record videonya juga pun support di 4K 60fps. Lalu untuk kamera depannya, dibekali dengan kapasitas 12MP. Di mana mendukung center stage dan portrait mode ya untuk kamera depannya. Dan gue lupa sampein, untuk varian warna yang ada pada iPad Pro ini, itu cuma punya 2 warna ya. Space Gray atau warna Silver. Beda kalau misalkan iPad R5 kan ada varian banyak warna tuh. Udah gue bahas di video sebelumnya, lo bisa nonton deh untuk iPad R5. Memang iPad Pro ini beda banget kesannya menurut gue. Karena gue juga udah cobain iPad R5. Dan iPad Pro yang ada sama gue ini kesannya lebih lebar. Meskipun beda 1 inch doang ya. 10,9 inch untuk ukuran iPad R5. 11 inch untuk ukuran iPad Pro-nya. Jadi terkesan beda 1 inch doang harusnya nggak terlalu berasa. Tapi ternyata cukup berasa di bagian layar, di bagian Face ID, di bagian keyboard. Kalau gue menggunakan eksternal keyboard gitu ya. iPad Pro 11 inch yang ada sama gue ini dengan chipset M2 sangat worth it banget ternyata gue gunakan. Meskipun terkesan harganya jauh lebih mahal untuk unit barunya. Tapi menurut gue worth it buat temen-temen gunakan untuk jangka panjang. Jadi jawabannya sebenarnya worth it. Tapi kenapa ada keraguan untuk tidak worth it dibeli? Kayaknya nggak ada keraguan sih. Karena masih tanda tanya juga kan. Rumor iPad terbaru dirilis di bulan Maret atau April gitu ya. Tapi itu masih rumor. Belum tentu jadi juga ya kan. Atau dirilis September nanti tahun 2024. Belum tentu juga karena masih rumor. Jadi sebenarnya untuk beli iPad Pro 11 inch ini dengan chipset M2. Worth it, worth it aja jawabannya. Sangat worth it bahkan apabila temen-temen yang memang sangat perlu iPad Pro dengan spesifikasi chipset M2. Karena memang menurut gue, gue pakai yang edit. By the way, gue ngedit pejisi ini akhirnya lebih sering menggunakan pakai DaVinci untuk grading dan lain sebagainya. Tapi percaya dah sama gue. Ini ternyata cukup bisa mendukung temen-temen yang kuliah, yang kerja pun, atau bahkan yang sekolah. Pastinya sangat bisa banget meng-cover pekerjaan kalian atau kebutuhan kalian dalam keseharian kalian. Jadi jawabannya adalah worth it untuk dibeli. Sangat worth it sih. Untuk link pembelian dan harga, mungkin kalian bisa kepoin aja link di deskripsi di bawah langsung. Intinya, iPad Pro yang ada sama gue ini worth it untuk kalian beli. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan iPad R5, rasanya nggak apa-apa juga kalian membeli iPad R5. Tapi catatannya beda chipset. iPad R5 itu menggunakan chipset M1. Beda nih sama iPad Pro yang ini nih. Ini M2. Chipsetnya cukup cepat. Ya, meskipun udah ada yang baru ya chipsetnya. Yaitu M3. Apple udah rilis. Dan kemungkinan chipset M3 pun akan ditanamkan di iPad Pro generasi terbaru. Tapi kita nggak tahu rilisnya kapan. Rumurnya memang tahun ini juga akan dirilis. Tapi kita kan nggak tahu nih pasti apa nggak. Jadi menurut gue beli aja kalau memang kalian sudah butuh. Tapi kalau kalian mau bersabar, silakan. Sabar dulu nunggu yang baru juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian memang sudah perlu ya beli aja iPad Pro 11 inch ini. Secara ukuran juga sangat cukup. Nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan. Kalau 12,9 inch rasanya lumayan besar ukurannya. Jadi pertimbangan buat temen-temen semua. Kalaupun iPad generasi terbaru jadi dirilis di tahun 2024 ini. Ya, simple aja. Ini tinggal jual. Terus nambahin deh sisanya. Kan lumayan kan nambahnya jadi nggak terlalu besar. Sesimpel itu aja cuy. Kalau memang sampai jadi rilis. Tapi kalau nggak jadi, iPad Pro yang ada di tangan gue ini. iPad Pro 11 inch generasi 4 dengan chipset M.2 adalah iPad dengan seri tertinggi spesifikasinya. Kalau 12,9 inch itu generasi yang ke-6. Ya, beda tipis doang. Ukuran sama kecerahan layar. Ya, karena ukurannya dia lebih besar gitu ya. Beda tipis. Jadi gue rasa iPad Pro 11 inch ini pastinya sangat cukup banget buat kalian gunakan. Harusnya ya. Untuk link pembelian langsung aja klik di deskripsi di bawah. Dan sekali lagi gue ingetin buat lo semua. Nggak usah repot-repot cari yang resmi. Kalau cuma beli iPad Wi-Fi only. Inter pun nggak apa-apa. Karena kan Wi-Fi only cuy. Nggak ada IMEI-nya. Yang ada IMEI itu yang ada selulernya cuy. Kayak gitu. Oke? Yang penting belinya ke toko yang aman. Yang mampu membantu kalian kalau sampai amit-amit. Kalian harus claim garansi iPad ini gitu ya. Gitu aja sih dari gue. Dan spesifikasinya tadi gue sebutkan. Worth it atau tidak udah gue jelaskan. Sangat worth it. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing dan budget masing-masing. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini. Share video ini ke sosial media kalian. Ke grup WhatsApp. Ke grup TikTok. Ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.